Intro Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Konawi Selatan nomor urut 3 Muhammad Endang dan Wahyu Ade Pratama Irman Demikian amar putusan berkara perselian hasil pemilihan Bupati Konawi Selatan tahun 2020 Yang di ucapkan oleh Ketua MKN Warusman di ruang sidang plenum Mahkamah Konstitusi pada Jumat 19 Maret 2021 Dalam pertimbangannya Mahkamah menanggapi dalil pemohon yang menyebutkan calon Bupati nomor urut 2 Haji Surunuddin Dangga selaku pihak terkait memberikan imbalan atau mahar politik ke Partai Hanura Dalam proses pencalonan dan telah dilaporkan Namun tidak ditindaklanjuti bawah seluruh Kabupaten Konawi Selatan Setelah mahkamah menyandingkan bukti surat atau tulisan para pihak Wahiduddin mengungkapkan persoalan tersebut telah diselesaikan oleh bawah seluruh Kabupaten Konawi Selatan Wahiduddin Adams juga menguraikan pendapat mahkamah terkait dalil pemohon tentang adanya keterlibatan camat dan kepala desa Untuk memenangkan pihak terkait dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawi Selatan tahun 2020 Berdasarkan fakta persidangan menunjukkan pemohon tidak melaporkan peristiwa tersebut Dan bawah seluruh Kabupaten Konawi Selatan juga tidak menemukan peristiwa yang didalilkan pemohon tersebut Selain dalil ketidaknetralan ASN Mahkamah juga menanggapi dalil pemohon mengenai pelanggaran Black Campaign Yang dilakukan oleh pihak terkait melalui selebaran yang berisi fitnah terhadap pasangan calon nomor urut 3 selaku pemohon Atas dalil tersebut, mahkamah mencermati bukti pemohon dan sesuai dengan laporan bawah seluruh Dengan hasil laporannya yang tidak diregistrasi oleh bawah seluruh Karena pemohon tidak melakukan perbaikan terkait dengan keterpenuhan syarat material Berupa waktu dan saksi-saksi yang belum dicantumkan dalam laporan tersebut Panji Arawan, Hendi Prasetya, MKTV News melaporkan